Intro What's up guys, balik lagi di videonya Anggap Panda Di video kali ini gue mau pergi keluar Dan kebetulan pergi keluarnya agak unik Tadinya gue rencananya hari ini mau di rumah aja Tapi gue di Whatsapp sama ada temen gue disini Orang Indonesia juga Yang ternyata anaknya itu lagi seneng-senengnya belajar main fingerboard Atau baru main fingerboard Nah, jadi katanya anaknya pengen ketemu sama gue Mumpung sama-sama tinggal di Saudi Deket sih, gak satu kota, ada jarak sekitar satu jam Jadi kayaknya siang ini gue pengen ketemuan sama temen gue itu dan anaknya yang mau main fingerboard Dan kebetulan juga di Saudi udah gak ada pembatasan lagi untuk makan di tempat makan Sebelumnya yang baru-baru ini soalnya kita gak boleh makan di restoran Cuman boleh take away Tapi beberapa hari terakhir udah boleh makan di restoran Jadi kayaknya sekalian gue mau makan di luar Makan di mall tepatnya, di Dharan Mall Dan sekalian ketemu sama temen gue dan anak-anaknya itu Sambil kita mau main fingerboard bareng Jadi kita lihat aja nanti Gimana gue akhirnya ketemu sama temen main fingerboard di Saudi Arabia Setelah gue tinggal disini selama 7 tahun Check out videonya guys Ya, gue udah selesai ketemu sama temen gue dan anak-anaknya tadi Memang keliatannya setnya di mobil lagi, di mobil lagi Karena memang gue sempet ngerekamnya di mobil Tapi gue masih di parkiran mallnya Dan pas tadi lagi ketemuan Gue gak enak mau ngerekam gitu Mau bikin vlog, mau ngeluarin kamera Sama keluarganya kan gak enak kan Ada temen gue sama istrinya, sama anak-anaknya kan Kita ngobrol, makan Ya, kasihkan ngobrol Jadinya gue gak sempet tuh Untuk ngeluarin kamera Terus untuk minta izin Bikin video dan lagi kondisinya itu di restoran yang rame Kan gue juga gak tau Nanti boleh atau enggak ngerekam video Jadi tadi kita banyak ngobrol Catch up sama tadi Anak-anaknya temen gue Ada dua Satu kelas 7 Sama satu lagi masih SD Dan mereka main fingerboard bener Jadi beli fingerboardnya juga di Saudi Jadi ada satu toko memang di Riyadh yang ngejual Tick Tuning Jadi mereka bela-belain tuh ke Riyadh sana jauh 4 jam, 5 jam dari tempat kita tinggal Untuk beli fingerboard Dan belajar main fingerboard modal dari Youtube Nah jadi tadi pas ketemu Gue Bawain beberapa buckle oleh-oleh Jadi ada rems Nya hand rems Gue kasih sama Yang triangle Yang Kancut Superman atau Toblerone Juga gue kasih ke Anaknya temen gue untuk mereka main Terus juga kasih beberapa stiker Sama poster yang ada tanda tangan Timo Kranz Nah next time sih Gue Udah bilang Nanti kalo next time ketemu Gue mau ngasih juga foam tape Karena Foam tape yang dipake dari Tick Tuning Memang gak bagus kan Jadi Mau gue kasih foam tape Sama gue kasih informasi-informasi Buat nyari barang-barang yang murah di Indonesia Kayak gimana Tapi Mereka berdua juga udah lumayan mainnya gitu Baru main Belum lama Tapi udah bisa Kickflip Normal Apa Trick-trick yang seperti Treflip Segala macem Tinggal butuh latihan aja Gue yakin sebentar lagi juga akan jago Sekali lagi Sorry banget Gak ada videonya Atau dokumentasinya Ketemuan kita tadi Cuman Ada fotonya Yang Tadi sempet Satu foto yang diambil Ini fotonya Sama Ada video Mereka berdua lagi main di rumahnya Ini videonya Tadi Mereka berdua lagi Mereka Tadi Tadi Mereka berdua lagi Si Tadi 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 Nah, karena tadinya pengen ketemuan dan ngobrol dan main fingerboard bareng, tapi akhirnya nggak kesampean, jadi sebagai bonus, gue akan kasihin lo video kickflip gue berturut-turut dapat berapa kali landing. Oke, jadi sampai disini dulu kayak yang kali ini, makasih udah nonton, makasih juga yang udah like, udah share, udah subscribe ke channel gue. Gue juga pengen tau nih dari temen-temen sekalian, kalau misalkan ada ide apa untuk gue bikin video khususnya tentang fingerboard atau tentang yang lain-lain yang bisa gue bikin dan di-upload di channel gue. Kayak kemarin sempat ada ide, bikin dong bang street fingerboarding di Saudi Arabia. Insya Allah mudah-mudahan ada waktunya, gue sempet main keluar, karena memang sekarang udah mulai mau panas gitu kalau main outdoor. Nggak enak juga sih sebenernya, dan juga spot-spotnya gue nggak enaknya nanti diliatin sama orang gitu. Gue bawa-bawa kamera dan gue main fingerboard, kan main fingerboard itu nggak sekali dua kali landing, gue kan nggak jago kan. Jadi bakalan makan waktu lama, nggak enak aja diliat sama orang, tapi mudah-mudahan nanti ada waktunya, gue sempetin, kalau sempet pasti akan gue upload di channel gue. Tapi kalau misalkan buat kalian mau ada ide apa lagi yang mau gue bikin videonya atau gue bahas atau hal-hal yang lain yang tentang fingerboard yang kalian mau tau dari gue, silahkan komen aja. Nanti gue coba usahain bikin videonya. Jadi, again, sekali lagi, makasih buat lo pada yang udah nonton video gue. Silahkan lihat, enjoy berapa kali gue bisa kickflip berturut-turut tanpa bail. Dan gue yakin kalian semua bisa lebih banyak dari gue. Peace out, guys. Sampai jumpa lagi di videonya yang nge-pandai yang berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax